Saya akan membawakan materi mengenai mitos dan fakta seputar diabetes. Saya adalah dokter penyakit dalam di Rumah Sakit Sin Karolus, dan saya juga mengajar di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Unika Atma Jaya. Jadi, yang pertama adalah bagaimana kita mendiagnosis diabetes. Ada yang mengatakan bahwa kita cukup melihat apakah kencing kita itu dikerubuti oleh semut, maka kita sudah dapat dikatakan sebagai diabetes. Itu cara yang lama. Apakah betul? Demikian. Jawabannya bisa betul. Itu merupakan fakta juga bahwa kencing kita itu meloloskan gula pada pasien diabetes. Karena ambang gula yang tinggi dalam darah kita, di atas 200, maka dia akan lolos disaring oleh ginjal, sehingga keluar dalam kencing kita. Jadi, kencing kita akan manis, yang penuh dengan gula, dan itu cara orang lama, cara orang zaman dulu, mendiagnosis diabetes. Tapi, cara sekarang adalah dengan menggunakan alat gula darah. Jadi, kalau ditanya, bagaimana cara kita mendiagnosis diabetes, bukan lagi dengan kencing. Kencing yang ada pakai reagen yang manis gitu, yang dikatakan ada gulanya pakai benedik, itu bukan lagi cara mendiagnosis diabetes. Tapi caranya adalah dengan menggunakan gula darah. Gula darah yang merupakan diabetes itu gula darah puasa di atas sama dengan 1, 2, 6. Jangan lupa ini, bagaimanapun puasa 8 jam, tidak makan, tidak minum, tidak masuk kalori sama sekali, dalam 8 jam, begitu diperiksa diambil darah, hasilnya di atas 1, 2, 6, dikatakan diabetes. Pada pemeriksaan tes toleransi glukosa oral, jadi diminum gula dalam 5 menit, atau setelah makan 2 jam, atau gula acak, lebih dari sama dengan 200. Ini sudah ada di soal nanti ya, ini bocoran. Gula darah puasa di atas sama dengan 1, 2, 6. Gula darah acak 2 jam setelah makan, dan tes toleransi glukosa oral di atas sama dengan 200. Untuk HbA1c, kita tidak terlalu rutin menggunakannya untuk diagnosis. Hanya lab-lab tertentu yang bisa mengerjakan HbA1c untuk keperluan diagnosis, dengan patokan di atas sama dengan 6,5%. Tapi HbA1c lebih sering digunakan untuk evaluasi dan target terapi. Target terapi untuk HbA1c menurut Perkening adalah di bawah 7%. Jadi seseorang wajib memiliki, kalau orang sudah diabetes, wajib memiliki HbA1c ini di bawah 7%. Targetnya menurut Perkening. Kalau untuk diagnostik, tapi ini jarang dipakai, di atas 6,5% dikatakan sudah diabetes. Yang penting untuk HbA1c di Indonesia adalah untuk evaluasi terapi di bawah 7%. Pernyataan kedua, genjala diabetes pasiennya harus gemuk. Gemuk adalah tanda dari diabetes. Atau diabetes tandanya pasiennya gemuk. Apakah betul demikian? Jawabannya tidak. Pasien-pasien diabetes tidak semuanya gemuk. Tapi bisa juga mengalami penurunan belak badan yang signifikan dalam 1 bulan, 2 bulan terakhir. Gejala-gejala diabetes, yang pertama banyak kencing, sering merasa haus, sering merasa lapar, banyak makan, kecapean terus-terusan, mudah letih, pandangan kabur, kalau luka tidak sembuh-sembuh, susah sembuh, berat badan turun, dan rasa kesemutan di tangan. Justru berat badan turun yang tidak dijelaskan melalui diet ataupun apapun, jadi tidak dapat dijelaskan berat badan turun, yang signifikan, itulah tanda-tanda diabetes. jadi bahwa pasien diabetes semuanya gemuk adalah mitos. yang ketiga, dok, saya gulanya tinggi dok, 200, tapi saya gak rasa apa-apa nih, ini baru gejala dok ya, sering seperti itu pasien, ini baru gejala dok ya, tanda petik, baru gejala dok ya, itu sering banget, dok, saya gulanya ada 400 dok, tapi kayaknya badan saya biasa-biasa aja ya, ini kayak baru gejala dok ya, baru gejala dok ya, tapi, belum diabetes kan dok, belum gula kan dok, sering banget pasien seperti itu. Itu juga mitos, ya, istilah baru gejala itu juga salah. Semua penyakit, bukan, tidak cukup, hanya baru gejala. Dok, saya sih, waktu tahun 2015, baru gejala struk dok ya, nah, itu gak tepat, baru gejala dana tinggi dok ya, atau baru gejala jantung. Harus, sudah, bisa mengatakan, ini diabetes atau bukan, struk atau bukan, atau hipertensi atau bukan. Kita sudah, negaranya sudah maju ya, saya pernah di Maluku, diagnosis diabetes itu mudah sekali, hanya cek gula darah cukup, untuk menentukan apakah pasien tersebut, diabetes atau bukan. Jadi, gak ada itu baru gejala, baru gejala struk, baru gejala gitu. Harus, sudah sampai diaktosis. Ini diabetes itu bukan. Kalau gula puasa di atas 1, 2, 6, sudah masuk diabetes. Gula acak 250, atau di atas 200, atau TTGO, tes minum gula, di atas 200, HbA1c8 persen. Ya, dia bukan gejala diabetes, tapi sudah diabetes. Mau ada gejala, atau tidak ada gejala, sudah dianggap diabetes. Jadi, screening pada teman-teman, atau pada keluarga teman-teman, teman-teman diabetes, keluarga, istri, suami, atau anak-anak, atau bapak, ibu, wajib dilakukan, untuk mendiagnosis diabetes. Jadi, tidak cukup, hanya gejala dok, ini ada gejala dok, tidak cukup. Keempat, sosial ekonomi pasien. Kebanyakan orang mengatakan, ini diabetes ini, hanya penyakitnya, orang yang punya uang saja. Ya, hanya orang kaya, yang bisa kena diabetes, karena makanannya, enak-enak, gula-gula tinggi, makanannya, apa, barbecue, atau makanannya apa, pizza, makanan junk food, makan-makan enak, es krim, gula-gula, donat, hanya bisa dimampu, oleh orang-orang yang, punya uang, atau orang-orang kaya. Jadi, sosial ekonomi pasien, diabetes, selalu bagus. Jawabannya, itu juga mitos. Sosial ekonomi pasien, bukan faktor penting, untuk diabetes. Baik yang, golongan ekonomi atas, maupun golongan ekonomi bawah, sama-sama berpeluang, mengalami diabetes. Ya, diabetes bisa dialami oleh, pasien, kaya, maupun pasien, ekonomi bawah, tua, maupun muda, laki-laki perempuan, ya, gemuk, maupun kurus, pasien-pasien yang, aktif olahraga, maupun yang tidak aktif olahraga, pasien yang dietnya diatur, maupun yang tidak, semua beresiko diabetes. Sama. jadi kita berhadapan dengan, pandemi diabetes, atau penyakit tidak menular, yang sebenarnya dipandang remeh, oleh orang-orang banyak. semua orang lebih fokus ke penyakit menular selama ini. COVID, HIV, demam berdarah, tuberkulosis, padahal, pandemi atau tsunami, pasien-pasien yang tidak menular, ya, pasien penyakit tidak menular, seperti kegemukan, diabetes, hipertensi, obesitas, ya, semuanya, itu juga memakan kematian yang sangat besar, termasuk kanker. Ya. Saya ulang sedikit di sini, bahwa diabetes itu penyakit yang perlu di screening sejak awal. Periksakan gula, sering, sedapat mungkin diperiksakan gula. Dari sejak usia sudah beranjak, dewasa, ya, dari sejak usia-usia muda sudah, kita temukan pasien-pasien diabetes. Pasien-pasien diabetes tipe 2, itu sudah ditemukan dari usia 20-an sekarang. Pasien-pasien diabetes tipe 1, ya, terdiagnosis lebih telat, di usia-usia remaja. Jadi, kita tidak memandang bulu lagi pasien-pasien usia tua pun, yang sudah 80 tahun, 70 tahun, tetap bisa terkena diabetes. Jadi, kita berhadapan dengan pandemi diabetes, dan ini serius, harus di-screening. Semua penyakit tidak menular dapat diketahui sejak awal, seperti diabetes, penyakit jantung dengan rekam jantung, atau check-up jantung, ya, treadmill, stroke dengan pemeriksaan berkala untuk stroke, ya, apakah USG dikarotit, USG pembedahan kepala dan otak, ya, sampai kanker. Kalau kanker, itu pasti ada screening-nya. Seperti misalnya kanker cervix, pap smear, IVA, kanker payudara, itu USG payudara rutin, atau MAMO, jadi jangan sampai terlewatkan. Penyakit-penyakit tidak menular. Ciri-ciri pasien diabetes, itu pasti gemuk, makan-makan enak, malas, tidur-tiduran saja. Ternyata ini juga merupakan mitos. Ini zaman dulu nih, seperti ini. Pasien-pasien yang dengan aktivitas jasmani yang bagus pun, ya, olahraga, sepedaan, car free day, maraton, dia juga bisa terkena diabetes. Pasien-pasien yang langsing, yang tidak gemuk, pasien-pasien yang aktif secara olahraga, yoga, dan sebagainya, ada banyak pasien saya yang aktif dan berat badannya bagus. Bahkan atlet ada, ya, atau rajin nge-gym, tapi diabetes. Kenapa demikian? Karena diabetes merupakan penyakit multifaktor. Pasien itu ada riwayat keluarga dengan diabetes pun bisa terkena diabetes. Ada genetik, ya, genetik karena diabetes, pernah infeksi di pankreas, pernah ada riwayat keluarga, apapun, meskipun gaya hidupnya bagus, tetap beresiko diabetes. Tetap memiliki, bisa mengalami diabetes. Jadi siapa saja bisa mengalami diabetes. Ini penting nih. Jadi semua orang harus di screening. Dan screening diabetes itu murah dengan alat gula darah. Tidak sampai pemirsa canggih-canggih PET scan atau apapun yang juta-juta mahal-mahal. Tidak. Tumor marker yang mahal-mahal. Tidak. Cukup dengan gula darah saja. Jadi, kita wajib memerisakan gula darah kita. Termasuk darah tinggi. Ya, darah tinggi itu adalah caranya adalah tensi darah. Pernyataan berikutnya ke-6. Diabetes bisa disembuhkan. Ya. Ada banyak obat-obat herbal ya. Saya sebut saja nama-namanya obat herbal maupun pengobatan alternatif yang apa sih, jeng siapa, jeng siapa atau siapapun itu mengatakan mengklaim dapat menyembuhkan diabetes. Itu juga merupakan mitos. Karena diabetes tidak disembuhkan tapi dapat dikendalikan. Dapat dikendalikan dengan baik. Dengan gaya hidup yang sehat. Ya, olahraga, makannya diatur, edukasi diabetes. Jadi, pilar-pilar pengelolaan diabetes itu ada 5. Yang pertama, edukasi. Seperti ini. Sekarang kita edukasi. Nomor 2, obat, tablet maupun insulin. Nomor 3, diet atau nutrisi yang seimbang. Yang keempat, adalah pengaturan gula darah yang mandiri. Ya, self-monitoring blood glucose dan aktivitas just money yang baik. Ya. Jadi, kita berhadapan dengan kondisi penyakit yang kita nggak katakan sembuh seperti diare atau dema berdarah. Kita katakan, pasien bisa hidup normal, terkendali dengan lima pilar penanganan diabetes. Meskipun dia memang butuh obat terus, ya nggak apa-apa. Obat tersebut obat yang baik dan tidak memberikan efek samping atau perburukan ke arah ginjal sehingga bisa dikonsumsi untuk seterusnya, dikendalikan, diatur gaya hidupnya, sampai kalau dia bagus, bisa stop obat. Apakah ada pasien-pasien diabetes terkontrol tanpa obat, dok? Jawabannya, ada. Banyak pasien-pasiennya seperti itu. Nggak minum obat sama sekali, tapi terkontrol dengan bagus. Hidupnya bisa bahagia, dok? Bisa. Aktivitas semuanya bisa. Aktivitas seksual, aktivitas just money, pekerjaan, bersekolah, sampai setinggi-tinggi. Bisa nggak, dok? Jawabannya bisa. Ini lagi percetakan berikutnya. Lebih baik minum herbal, dok, daripada obat-obat dari dokter. Saya bukan anti sama obat herbal. Bukan anti obat herbal. Herbal boleh, tapi tetap dibarengin dengan obat-obat dokter dan pemantauan gula yang benar. Jadi herbal itu, kalau dia terstandard oleh Bepom atau dia terstandard oleh ada bukti-buktinya yang baik, boleh dipakai, tapi herbal memiliki kelemahan tidak terstandard secara dipakai berapa lama atau berapa target pengulangan gula darah puasa, 2 jam selamakan, atau HbA1c sesuai dengan pemberian herbal tersebut. Kita nggak bisa menstandardisasi obat herbal sampai dianggap berapa dan berapa lama dia dipakai, apakah terus mau terus-terusan mengkonsumsi daun ini, daun oh no. Nggak ada standarnya. Tentara obat-obat dari dokter sudah diuji secara laboratorium, bisa dipakai jangka panjang, dan dia aman. Ada penelitian-penelitiannya. Jadi begitu. Bukan berarti herbal tidak baik. Herbal memang ada yang bisa mengurangi kadar gula darah. Daun insulin misalnya, boleh dipakai, tapi tetap diimbangkan obat-obat dari dokter. Apakah bisa dok penggunaan herbal mengurangi obat-obat dari dokter? Jawabannya bisa. Mungkin. Tapi tetap dikontrol oleh dokter. HbA1c di bawah 7 persen, gula darah puasa di bawah 130, dan gula darah sewaktu atau untuk lama makan di bawah 180. Sambil kita menggunakan obat-obat dari dokter, meskipun bisa dikurangi obat dari dokter. Dan jangan lupa, olahraga teratur dan diet yang benar. Jadi obat herbal tetap bisa dipakai, tapi tidak lebih baik. Jangan katakan, oh pakai obat herbal aja. Obat-obat dari dokter bisa mengganggu ginjal. Justru obat herbal kalau tidak aman bisa mendapatkan, kita nggak tahu kimia apa dalam herbal tersebut yang dicampur di situ karena banyak banget herbal itu campurannya bisa mengganggu ginjal. Kita nggak tahu. Obat dari dokter, saya tahu memang ada beberapa obat dari dokter yang mahal harganya. Tapi dia memang sudah terstandard dalam studi klinis untuk pasien-pasien diabetes yang bisa mengendalikan guna secara baik. Seperti itu. Jadi obat-obat diabetes itu memang saya tahu beberapa memang mahal harganya. Dan memang, aduh kok terus-terusan dikonsumsi doknya, lelah doknya, mendingan herbal. Tapi herbal juga, apakah dia mau dikonsumsi terus? Seperti itu. Herbal juga perlu dikonsumsi terus mungkin. Sama dengan obat-obat dari dokter. Dan kelemahnya herbal tidak memiliki penelitian klinis untuk jangka panjang. Dia nggak punya penelitian studi klinisnya. Sementara obat dari dokter, obat-obat diabetes, baik, saya sebut aja metformin, sulfonylurea, metformin itu sudah 60 tahun usianya. Bayangin. Metformin sudah 60 tahun usianya. Dan sudah diuji dalam berbagai studi dari berbagai negara, sudah ribuan atau ratus ribuan pasien yang sudah baik dengan menggunakan metformin. Sementara herbal, kita nggak tahu. Satu, dua kali bagus, tapi untuk orang lain, apakah bisa digeralisasi? Nggak tahu. Insulin sudah 100 tahun usianya. Sejak penemuan pertama kali oleh Banting dan Bess, 100 tahun insulin. Dan itu sudah dapat Nobel dia. Nobel itu diakui dunia. Artinya. Jadi penemuan insulin sudah diakui loh di dunia dan Nobel. Sudah pasti cocok dengan fisiologi kita. Kalau kita nggak mau, terusan kita. Tapi bukan mengatakan insulin itu jelek. Seperti itu kita lihat. Saya tidak perlu karena obat, herbal pun juga bagus, tapi tetap harus dikontrol dengan baik. Karena kita lengah. Kalau kita pakai herbal, kita lengah. kita nggak bisa kita anggap oh udah aman pakai herbal seterusnya. Nggak bisa seperti itu. Kita perlu mengatakan juga gula darah kuasa di dua jam selama kan HbA1c. Yang mitos yang berikutnya adalah gula basah, gula kering. Ini sering banget. Tidak ada gula basah dan gula kering. Itu istilah yang salah atau sesat. Ini mitos yang sangat-sangat mendarah daging dalam populasi Indonesia ya, masyarakat Indonesia ya. Gula basah, gula kering ini. Jadi kesannya kalau dok, gula saya tinggi sih dok, 400, tapi saya kering dok, kulitnya aman dong dok saya dok ya. Itu membuat dia jalan lengah. Padahal penyebab orang tidak bisa selesai lukanya itu banyak faktornya. Bukan hanya lukanya cepat sembuh, maka dia cepat baik. Tapi kalau dia infeksi di dalam atau dia itu neuropatik, gangguan saraf, dia bisa mengalami luka yang lebih berat lagi suatu hari. Jadi membuat orang lengah untuk mengontrol gulanya. Istilah gula basah, gula kering. Tidak ada gula basah, gula kering. Ini mitos yang paling berbahaya menurut saya. Dari semua mitos yang saya bawa di siang hari ini, mitos ini yang paling salah buat saya. Karena tidak ada gula basah, gula kering. Tidak ada istilah itu. Semua gula kalau tinggi, ya gula diabetes, sudah. Masuk diabetes. Tapi diabetes saya diabetes basah, diabetes kering. Tidak ada istilah itu. Kebetulan, pada pasien yang tertentu, ya, ada pasien ABC, dia kalau gulanya meskipun tinggi, tapi dia kulitnya udah sembuh. Ada, memang. Karena generasi jaringannya bagus. Ya ada. Tapi bukan berarti dia gula kering. Bukan. Gulanya sama, gulanya seperti itu. Dan tinggi gulanya. 400-300. Tapi kebetulan, jaringan kulitnya ini, ya, kolagennya, vitaminnya, bagus dia. Jadi cepat menyembuh kulitnya. Itu ada. Ada yang gulanya, dok, teman saya gulanya gak terlalu tinggi-tinggi banget, tapi kok susah sembuh, dok. Jadi gula basah, dok, ya. Kebetulan, memang penyembuhan lukanya orang itu jelek. Ya iya. Meskipun gulanya belum tinggi-tinggi banget, tapi sudah jelek. Bisa jadi. Jadi tidak ada istilah gula basah dan gula kering. Luka diabetes pasti diamputasi. Ini mitos yang juga sesat. Luka diabetes belum tentu diamputasi. Jadi kalau ada luka, harus bawa ke dokter. Wajib ke dokter sebelum diamputasi. Kalau dia tidak obatin, dia pakai-pakai lilin-lilin atau pakai, dia obat-obatin pakai, pakai apa, pakai kapas-kapas atau pakai daun-daun, justru itu yang gak sembuh-sembuh dan itu akhirnya diamputasi. Kalau dalam kondisi masih luka kecil atau nanah kecil, cepat dibawa ke dokter, langsung diobatin, belum tentu dioperasi. Belum tentu diamputasi. Bisa jadi dia mencegah amputasi. Kalau pasirnya kebanyakan takut dong ke dokter, gara-gara takut diamputasi. Loh, justru dia gak bawa ke dokter, maka di titik tertentu, dia bisa diamputasi. Mau tidak mau diamputasi. Tapi kalau baru awal kecil lukanya, bawa cepat, diobati, tidak diamputasi. Diobati, dibersihkan, dikasih obat, antibiotik yang tepat, dikasih obat, gulanya tinggi, kasih insulin, cepat berobat, langsung tidak perlu diamputasi. Ini membuat orang takut berobat kalau sudah luka. Mitos ini. Pengobatan luka diabetes mencakup antibiotik, pembersihan lukanya, obat gula yang bagus, kalau perlu insulin. Terus memberian juga alas kaki yang bagus, perawatan kuku yang bagus, nutrisi yang bagus, dikasih makanan yang bagus, protein yang bagus, vitamin-vitamin yang bagus, sehingga bisa menutup dengan cepat. Bahkan, kalau perlu sampai flap, kulitnya sudah terbuka, ditutup, pakai kulit lain, ditutup, bersih, nutup. Memang itu butuh perawatan yang banyak, biayanya bisa besar, tapi bisa di rumah sakit daerah atau rumah sakit pemerintah, bisa sampai di cover oleh BPJS. mitos yang berikutnya, kalau sudah pakai insulin, maka sudah sangat berat, dan sudah mau terminal, sudah akhir, sudah mau mati ya dok, kalau pakai insulin, saya nggak mau pakai insulin. Saya tidak mau pakai insulin dok, kenapa? Karena ini sudah menyatakan bahwa diri saya sudah berat, dan sudah mau meninggal, atau sudah mau terminal, saya nggak mau. Saya seperti orang penyakitan dok, pakai insulin. Jawabannya, itu juga mitos. Salah, besar. Karena insulin bisa dipakai sebagai lini kedua, setelah obat metformin, bisa nggak bisa. HbA1C, sudah 10 atau 11, sudah sangat tinggi. Justru, cepat dipakai insulin, cepat turun gulanya, bisa cepat bagus gulanya. Dan apakah insulin untuk selama-lamanya? Belum tentu. Insulin bisa berubah dari insulin menjadi obat tablet. Cepat kalau HbA1C sudah bagus. Dan dia sudah bisa terkontrol dengan baik, pelan-pelan kita turunkan dosis insulinnya, sehingga insulin bukan untuk selama-lamanya. Tapi, pemberian insulin secara dini, secara awal, bisa membuat pasien-pasien lebih cepat terkontrol gulanya dan komplikasinya minimal. Sehingga tidak perlu terus-terusan bisa, tidak harus selama-lamanya menggunakan insulin. Oke. Dua lagi ya, mitos yang ke-11. Obat diabetes bisa membuat gangguan ginjal. Salah besar, itu mitos. Justru, pengendalian gula yang bagus dengan obat gula, seperti metformin, sulfoneurea, pasitagriptin, fildagriptin, pedapagriflozin, dan insulin. Ya, akar bos, dan semua obat-obat itu bisa memproteksi ginjal. Bisa memproteksi ginjal. Jadi, banyak penelitian obat-obat diabetes itu, itu di uji cobakan pada pasien untuk pencegahan ke arah jantung dan ke arah ginjal. dua ini bisa dicegah melalui kontrol gula darah yang baik. Justru kita memproteksi ginjal dan jantung dan saraf kalau kita menggunakan obat-obat gula secara tepat di dokter. Terakhir, apakah pasien diabetes selalu berumur pendek? Ya, ada harapan hidupnya berkurang. Jawabannya, itu juga mitos. pasien diabetes bisa sehat dan hidup sampai tua. Ya, ada pasien-pasien diabetes kita umurnya 85, 86, ya 92 ada. Pasien saya ada 92 tahun diabetes. Tapi, dia harus syaratnya mengendalikan gula dengan baik. Ya, berobat rutin ke dokter, jaga infeksinya, jangan sampai terkena COVID lah, TBC lah, pneumonia, harus dijaga. Jadi, mitos yang mengatakan pasien diabetes pasti berumur pendek, salah. Pasien diabetes dari tipe 1 pun, dari tipe 1, dari usia kanak-kanak, bisa usianya lanjut sampai 70-80-an. Jadi, kita jangan terbelenggu oleh hoax-hoax atau mitos-mitos terkait diabetes. Itu kesimpulan saya. Dan, hoax-hoax atau mitos-mitos terkait diabetes itu diciptakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Untuk menakuti-nakuti kita, supaya kita gak ke dokter, supaya kita gak ke edukator, kita gak ke perawat, kita lengah dengan diabetes kita, sehingga kita membayar mahal untuk herbal, untuk pengobatan alternatif, jeng-jeng apa itu, itu semuanya bisa membuat kita lengah dan kita disedot uangnya kita membayar mahal untuk pengobatan alternatif yang tidak terbukti. Itu adalah mitos yang diciptakan selama ini untuk membuat kita lengah dan kita tidak berobat dengan benar, kita mengambil alternatif lain untuk berobat hanya herbal, hanya herbal, sehingga kita tidak berobat ke dokter dengan benar. Kita gak periksa jantung, kita gak periksa risiko stok kita atau gula kita. Dari-dari sudah jelek, kakinya sudah perlu diamputasi dan sebagainya. Dari saya itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Agak keras, tetapi ini penting karena mitos terkait diabetes itu sangat merugikan pasien. Bukan dokter, tapi pasien yang rugi. Dan keluarga pasien. Uang habis sekali untuk berbagai pengobatan yang tidak perlu, untuk produk-produk yang gak perlu, kalau diabetes lah, apalah produk-produk apa, sepatu diabetes yang belum tentu perlu. Tapi, kita bisa berobat dengan gunungan BPJS atau obat-obat yang lebih murah ke dokter, tapi kita tidak melakukannya pada awal. Jadi itulah bahaya-bahaya mitos diabetes. Terima kasih untuk perhatiannya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan terima kasih untuk perhatiannya. Oke. Terima kasih dokter Aswin atas materi yang sudah disampaikan. Menarik sekali ya dok, banyak sekali mitos-mitos yang sudah dikupas di kelas online hari ini. Ini pertanyaan sudah banyak dok yang masuk dok. Jadi mungkin saya langsung masuk aja ke sesi tanya-jawab ya dok ya. Nah, mungkin info sedikit nih buat Bapak dan Ibu, karena pertanyaannya banyak banget yang masuk. Jadi sudah pasti, mohon maaf, tidak bisa dijawab semua. Dan saya akan coba utamakan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan tema kelas online hari ini, yaitu mitos dan fakta. Kalau bisa jangan berkonsultasi. Oh ya. Gula saya sekian, maka saya ini-ini. Itu nggak untuk universal. Itu pertanyaannya untuk universal. Jadi saya akan utamakan pertanyaan-pertanyaan yang pertanyaan universal ya, bisa diberlaku untuk semua partisipan hari ini. Oke. Ini ada pertanyaan pertama dok dari Ibu Yuniarti. Mitos atau fakta dok, diabetes dapat meningkatkan risiko terjadinya pengapuran tulang atau osteoporosis. Jika iya, kenapa demikian? Jawabannya adalah itu fakta. Atau fakta ya. Bukan mitos. Pasien-pasien diabetes itu memiliki kecenderungan untuk mengalami gangguan tulang ya. Gangguan resopsi tulang, regenerasi tulang. Sehingga lebih rapuh. Mudah kelopos. Itu adalah pasien-pasien jadi lebih cenderung, lebih memiliki lebih memiliki resiko tinggi untuk mengalami osteoporosis. Jadi itu adalah fakta ya. Oke. Terima kasih Bu Yuniarti. Pertanyaannya saya akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya itu dari Ibu Anita. Dok, mitos atau fakta kalau diabetes harus makan nasi kemarin supaya gulanya nggak naik? Ini nyambung sama pertanyaan selanjutnya dok dari Ibu Yuniarti juga. Konsumsi nasi panas itu dapat meningkatkan kadar gula darah atau tidak? Mitos atau fakta dok? Jawabannya adalah mitos. Itu mitos banget ya. Tidak benar begitu. Karena kalorinya itu kayaknya sama. Sama. Jadi, jangan itu juga sering ya. Itu mitos yang sering juga. Tapi, nggak terlalu berbahaya sebenarnya. Mitosnya bukan berbahaya banget. Tapi itu mitos ya. Jumlah kalorinya dimakan sama. Nasi kemarin maupun nasi hari ini. mubazir kalau kita membuang nasi yang kemarin. Jangan ya. Jadi, mitosnya itu Ibu Anita dan Ibu Niyati. Oke, selanjutnya dari pertanyaan dari Ibu Dian. Untuk diabetes, apakah ada pantangan khusus untuk raw food dok? Makanan mentah? Oke, itu pertanyaan bagus ya. Jawabannya tidak ada. Karena itu jumlah kalorinya sama. Meskipun dia masak matang kah, mentah kah, setengah matang kah, tetap hitungan kalorinya sama. Kalau masuk dalam hitungan kalori, kebutuhan kalori dalam sehari, jawabannya diperbolehkan. Boleh. Oke. Jadi, yang utama adalah sebetulnya kalorinya ya dok ya. Bukan masalah mentah atau matang atau kemarin atau hari ini gitu ya. Oke. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Hilda. Dok, banyak yang bilang diabetes bisa diturunkan atau penyakit turunan. Jika benar begitu, seberapa besar kemungkinan seorang anak bisa terkena diabetes jika orang tuanya adalah penderita diabetes? Itu adalah fakta bahwa diabetes itu selalu ada faktor genetik. Jadi meskipun dia, jadi faktornya banyak, multifaktor. Ada yang gaya hidup, termasuk genetik. Kalau seorang anak punya salah satu orang tuanya itu diabetes, dia punya peluang 50%. Jadi dia 50-50 terkena diabetes yang bukan. Anak berikutnya juga 50-50 terkena diabetes yang bukan. Tapi kalau seorang anak dua-dua orang tuanya diabetes, 80% dia berpeluang terkena diabetes. Oke. Jadi apa itu? Jadi kalau seperti itu memang berarti harusnya sudah di-wanti-wanti dari awal ya, gitu ya dok ya? Di-screen dari awal. Dia harus badannya ideal, terus lagat teratur, makan yang bergizi, dan sebagainya. Lifestyle-nya jadi harus diperhatikan ya sejak awal. Oke. Ini pertanyaan dari Ibu Anita Kurniawan. mitos atau fakta jika diabetes tidak boleh kepentok lalu luka dok? Ya, itu betul. Itulah fakta. Menjaga kaki atau tangan atau anggota tubuh dari luka itu wajib dikerjakan oleh sebenarnya semua orang ya. Nggak harus pasien diabetes saja ya. Tapi diabetes lebih berhati-hati. Karena kalau kepentok, kalau dia infeksi atau luka, ada luka, ada ikuman masuk, dia bisa mengalami lebih berat infeksinya. yaitu selulitis. Infeksi jaringan kulit. Jadi, semua orang wajib menjaga kakinya, tapi orang diabetes lebih lagi, lebih waspada. Oke, oke. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Suprijadi. Saya tiap pagi minum madu sesendok makan. Boleh nggak ya dok? Pengaruh terhadap diabetes diabetes-nya gimana? Kalau Bapak pasien diabetes, sebenarnya madu itu sendiri kalorinya ada. Kalau dia masuk hitungan dalam kalorinya dalam sehari, ya diperbolehkan. Jadi, madu itu boleh untuk pasien diabetes. bukannya baik ya, tapi boleh. Kalau dia memang ada banyak manfaat lainnya madu ya. Madu itu punya banyak vital. Boleh untuk meminum gula. Boleh. Tapi harus masuk dihitungan kalorinya, jangan terlalu banyak. Kalau cuma satu sendok, tentu boleh sekali. Boleh. Tentu dia akan memiliki kalori dan meningkatkan gula. Tapi kalau masuk hitungan dalam kalori seharinya, kebutuhan Pak Supriadi misalnya 1.700, gula cuma 50 kalori atau 100 kalori. Masuk hitungannya. Jadi, boleh untuk dibareng ini. Iya. Oke, oke. Oke, dok, makasih. Sudah cukup menjawab ya, Bapak Supriadi. Kalau ada pertanyaan lanjutan, boleh dicat aja, Pak. Oke, selanjutnya dari buku Niawan lagi. Kalau penderita diabetes, apakah benar harus dimandikan dengan suhu air yang pas? Maksudnya, pas ini gimana ya? Gak terlalu panas, gak terlalu dingin kali mungkin ya. Oke. Jawabannya adalah bisa benar. Itu adalah fakta. Kenapa? Kalau kita mandi, kaki terutamanya, mandi dengan air yang terlalu panas, ya, itu bisa maserasi kulitnya. Bisa ada pecah-pecah. Apalagi kalau kering. Kering, terus kena panas lagi. Pecah-pecah, masuk kuman. Dia bisa meningkatkan resiko selulitis. atau luka di kulit, ya, kulit, jaringan kulit. Dia bisa meningkatkan itu. Bisa bengkak kakinya nanti kalau terlalu panas. Ya. Kalau terlalu dingin juga gak baik. Ya. Dia terlalu dingin bisa faso konsisti nanti penuh darah. Jadi suhunya pas-pas saja. Benar itu. Kalau hangat-hangat dikit, hangat-hangat kuku, boleh. Agak dingin-dingin dikit, boleh. Tapi kalau dingin sekali, es. Seperti apa, air es gitu, gak boleh. Ya. Jadi terlalu panas gak baik, terlalu dingin gak baik. Itu pernyataan yang, pertanyaan yang bagus. Berhubungannya dengan sebetulnya menjaga agak tidak luka lagi ya, tadi ya. Betul. Oke. Ini selanjutnya dari Ibu Rosa. Apakah konsumsi obat metformin jangka panjang bisa menyebabkan kerontokan rambut? Gimana? Konsumsi obat metformin jangka panjang bisa menyebabkan kerontokan rambut. Gak betul. Ya, itu adalah mitos juga. Gak betul. Itu hanya koinsidensi kebetulan saja. Satu-dua kasus tapi gak berhubungan. Gak ada jalan ceritanya itu metformin bisa menyebabkan kerontokan rambut ya. Jadi, jangka panjang itu. Oke, oke. Nah, ini pertanyaan selanjutnya menarik nih dok dari Ibu Christine. Dokter mitos atau fakta pasien dengan diabetes plus COVID mungkin masuknya pasien diabetes yang terkena COVID tidak perlu menjalatkan diet. Jadi, cukup fokus pada pengobatan COVID-nya saja. Nah, itu pertanyaan susah ya. Tapi, sebenarnya pasien-pasien diabetes tetap diobati dengan cara diabetesnya tetap. Makanya gulanya terkontrol. Pasien-pasien COVID itu perlu mengontrol gulanya dengan lebih ekstra bagus. Misalnya, pasiennya tadinya gak pakai insulin. Harus pakai insulin misalnya. Pasien-pasien saya dari pasien COVID diabetesnya jadi yang gak bagus misalnya pakai obat tablet belum cukup. Ditambahin sama insulin jadi bagus dan dia negatif COVID-nya. Bagus. Jadi, memang kontrol gulanya darah yang ketat sangat diperlukan untuk pasien-pasien COVID. Jadi, mengatur dietnya juga tetap penting. Meskipun kita perlu protein juga untuk membantu penyembuhan infeksi COVID. Memang paling ideal melihat panduan Gizi atau bertanya ke dokter Gizi bagaimana mengkonsumsi makanan yang benar pada pasien diabetes yang terkena COVID. Karena COVID-nya itu memerlukan protein yang lebih untuk kesembuhannya tapi jangan terlalu banyak kalorinya untuk supaya diabetesnya gak terlalu tinggi gulanya. Oke, oke. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya itu dari Ibu Dini. Dok, itu satu fakta kayu manis dapat menurunkan gula darah? Itu merupakan gini. Jadi, kalau kayu manis dikonsumsi dalam jumlahnya banyak sekali kalorinya itu justru meningkatkan gula dan membuat buruk gula, kontrol gula. Karena kayu manis itu punya kalori yang tinggi. Gula yang tinggi, dia itu gula sebenarnya, kalori. Tapi, ada beberapa penelitian yang dimana beberapa kandungan di kayu manis itu bisa memperbaiki apa, apa ya, keseimbangan hormonal di perutnya. sehingga dia membuat sensitivitas insulinnya juga naik. Iya. Pada, jadi kesimpulannya pada kadar tertentu, dia baik sih memang ada. Jadi, kayak semacam herbal untuk tanaman untuk memperbaiki metabolisme atau insulin, penyelapan makan dan sebagainya itu boleh. Ya, pada beberapa kadar tertentu. Tapi, dalam jumlahnya begitu banyak, ya, kayu manis atau sinamon itu, dia justru meningkatkan gula, dong, karena kalorinya tinggi. Dia kalorinya tinggi. Iya. Jadi, kalau dia menjadikan ekstrak herbal, harus dalam jumlah yang benar-benar sudah dalam penelitian, dia pas untuk pasien-pasien diabetes. Tak begitu. Boleh, tapi jangan terlalu banyak saya sama kayak madu kemarin tadi itu, ya, dok, ya? Madu, ya. Oh, banyak sekali, ya, tentu kalorinya tinggi sekali, dong. Itu benar kalori juga, sama sinamon juga, ya. Iya. Oke, ini pertanyaan dari Bapak Muslim, selanjutnya, mitos apa fakta? Orang DM tidak boleh olahraga, seperti badminton, bola, karena cepat lelah. Itu mitos sekali. Oke. Boleh, pasien-pasien diabetes berolahraga, mau basket, mau setak bola, sesuai dengan kemampuan daya tahan tubuhnya dan kondisi jantungnya. Sudah ada pasang ring atau apa ya, jangan, dong. Ya, tentu ada senam-senam diabetes atau senam-senam jantung yang lebih dianjurkan. Seperti itu. Tapi kalau, tapi kalau, dia sudah, sudah kena diabetes, tetap boleh berolahraga. Begitu. Jadi lebih dikenali aja dirinya sendiri ya, kalau memang sudah nggak kuat ya. Ini apa? Bisa dipaksa gitu ya. Iya, betul. Oke, selanjutnya dari Ibu Nurul, dok, ada kaitannya nggak sih wanita penderita diabetes dengan height yang tidak teratur? Bisa berhubungan. Bisa berhubungan antara diabetes yang tidak terkontrol dengan masalah menstruasi. Bisa. Tapi, nggak terlalu berhubungan dengan langsung ya. Tapi ada ya. Gemuk, obesitas ya, resistensi insulin, diabetes, mengganggu menstruasi. Jawabannya bisa. Oke. Oke, baik. Selanjutnya, dari Ibu Eti, mitos atau fakta, ini menarik nih dok, karena saya juga selain dengar. Ibu yang diabetes, menurunkan penyakit diabetesnya ke anak laki-laki. Tapi kalau bapaknya yang diabetes, menurunkan diabetesnya ke anak perempuan. mitos. Jawabannya karena diabetes tidak diturunkan melalui apa, kromosom X, kromosom seksual. Diabetes tidak diturunkan melalui kromosom seksual. X maupun Y. Jadi, tidak ada hubungannya dengan anak laki-laki dan perempuan. Tidak. Itu otosomal. Otosomal itu pada siapa saja anak berisiko 50%, 80%, dan seperti itu. Tadi 50% kalau orang tuanya satu ya. Kalau misalnya dua-duanya jadi 80%. Oke. Selanjutnya dari Pak Adi, Dr. Aswin, orang yang diabetes tidak boleh donor darah itu mitos atau fakta? Jawabannya adalah itu juga tidak benar. Diabet itu tidak menular melalui donor darah. Orang yang HIV dan hepatitis tidak boleh menyumbangkan darahnya. Itu benar. Kalau hepatitis sama HIV sama penyakit menular seksual. Tidak boleh. Tidak boleh. Kalau COVID malah dianjurkan. Orang sembuh COVID malah dianjurkan menyumbang darah. Untuk plasma konvalesan. Kalau hepatitis sama HIV tidak boleh sama sekali menyumbang darah. Tapi kalau diabetes sebenarnya tidak menular melalui menyumbang darah. Jadi pasien yang dapat darah dia jadi diabetes. Enggak. Tapi kalau pasien diabetes tidak terkontrol dengan baik misalnya nih. HbA14 misalnya. Nyumbang darah. Dia bisa mengalami dehidrasi. Dehidrasi itu yang berbahaya buat dia. Ketua asidosis atau apapun yang misalnya tinggi nih gulanya 600-500. Tentu tidak boleh nyumbang darah buat dia. Buat orangnya. Karena dia bisa menyumbang dehidrasi. dan kekurangan darah hipofolemi. Itu berbahaya buat pasien-pasien itu sendiri yang menyumbang darah. Jadi sebaiknya pasien tersebut harus terkontrol bagus bulannya baru dia boleh menyumbang darah. Oke. Jadi sebetulnya boleh tapi harus terkontrol gitu ya. Iya. Oke, oke. Nah ini... Puasa. Puasa Ramadan. Pasien diabetes boleh tidak puasa Ramadan? Boleh. Puasa Ramadan. Tapi kalau tinggi banget gak terkontrol pakai insulin apa? Itu mesti hati-hati banget. Ya. Jadi bukan larangan. Oke. Kuncinya dikontrol ya. Pokoknya kontrol dengan baik. Oke. Ini mungkin pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan terakhir untuk sesi tanya jawab dok sebelum kita masuk ke... Ini dari Ibu Lisiana. Mitos atau fakta gula aren itu bagus untuk diabetes. Ya. Itu juga mitos ya. Itu tetap madu gula yang tinggi juga kalorinya. Kalorinya tinggi sekali. Kalau mau gula yang tidak tinggi kalorinya itu adalah yang merek-merek itu loh. Yang gula-gula buatan. Itu... Itu benar. Gulanya gak banyak kalorinya. 0 kalori atau 0,1 kalori. Tapi kalau aren tinggi juga. Ya. Jadi jangan konsum banyak-banyak. Kalau masih masuk dalam kebutuhan biasa hari ya silahkan makan aren. Gak larang kok makan arennya. Tapi yang masuk di dalam hitungan kebutuhan kalori dalam sehari. Ya. Mereka begitu aja. Oke. Sip-sip. Banyak apa-apa semua ya. Pertanyaan bagus-bagus banget ini. Ya. Bagus-bagus banget. Mitos dan fakta yang memang sering ada di luar sana ya. Memang dok ya. Saya bisa buat buku ya. Saya jawab tentang mitos dan fakta diabetes ya. Oke. Ya. Oke Bapak dan Ibu. Karena waktunya juga sudah mau selesai. Kita masih ada giveaway. Jadi saya akan tutup sesi tanya-jawabnya sampai di sini. Terima kasih sudah join. Terima kasih juga untuk Dr. Aswin atas materinya. Sangat menarik sekali materi yang disampaikan hari ini. Semoga ilmu yang sudah disampaikan hari ini dapat berguna bagi Bapak dan Ibu di kehidupan sehari-harinya. Oke baik. Dengan itu saya Tika dan perwakilan dari Teman Diabetes mau menutup sesi edukasi online hari ini. Terima kasih sudah join Bapak dan Ibu. Semoga mempunyai weekend yang menyenangkan. Kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih telah menonton!